Gubernur Rusa Tenggara Barat Zulkil Vilmansyah memastikan tidak akan melakukan pembatasan untuk masyarakat yang akan melakukan mudik antar Pulau Lombok dan Sumbawa. Kepastian, keputusan Gubernur mengizinkan mudik lokal karena jarak tempuh antar kota kabupaten masing-masing di kedua pulau yakni Lombok dan Sumbawa sangat singkat, yakni kurang dari 3 jam di Pulau Lombok dan 10 jam di Pulau Sumbawa, sehingga sangat memungkinkan pemerintah melakukan opsi mudik lokal. Gubernur NTB Zulkil Vilmansyah mengizinkan masyarakat melakukan tradisi mudik antar Pulau Lombok dan Sumbawa. Keputusan Gubernur mengizinkan mudik lokal karena jarak tempuh antar kota atau kabupaten masing-masing di kedua pulau yakni Lombok dan Sumbawa sangat singkat, yakni kurang dari 3 jam di Pulau Lombok dan 10 jam di Pulau Sumbawa, sehingga sangat memungkinkan pemerintah melakukan opsi mudik lokal. Gubernur menilai persoalan mudik merupakan tradisi yang biasa dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk berkumpul bersama keluarga besar, sehingga untuk wilayah NTB tidak perlu ada pengaturan yang rumit serta tidak perlu ada persyaratan khusus, apalagi untuk sekedar mudik dengan waktu tempuh yang singkat. Ketentuan larangan mudik sudah dikeluarkan pemerintah pusat melalui nomor 13 tahun 2021 yang dikeluarkan Satgas Penanganan COVID-19. Regulasi tersebut menyebutkan peniadaan mudik untuk masyarakat lintas kota atau kabupaten maupun provinsi, dengan menggunakan transportasi darat, laut maupun udara. Peniadaan mudik berlaku selama 11 hari dari 6 Mei hingga 17 Mei, namun dikecualikan untuk pelayanan distribusi logistik, bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil, dan kepentingan persalinan. Meski ada larangan mudik, aturan ini tidak berlaku bagi 37 kabupaten kota di Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi masa Idul Fitri 1442 Hijriah.